Pemirsa ribuan orang memadati stasiun Pasar Senen, Jelang Natal, dan Tahun Baru. Sebagian meninggalkan ibu kota untuk mudik ke kampung halamannya, sebagian lainnya datang ke Jakarta untuk berlibur ke ibu kota. Dan berikut laporan Naudi Kusuma dan M. Hoi Rudin dari stasiun Senen Jakarta. Pemirsa jumlah pemudik Natal dan Tahun Baru yang menggunakan kereta api melalui stasiun Pasar Senen memang mengalami peningkatan sebesar 7% apabila kita bandingkan dengan tahun 2018 kemarin. Sehingga PT KAI melalui stasiun Pasar Senen menyediakan 32 kereta api yang terdiri dari 27 kereta api reguler dan 5 kereta api tambahan. Selama musim mudik Natal dan Tahun Baru periode 20 Desember 2019 sampai dengan 5 Januari 2020, stasiun Pasar Senen menyediakan 411.932 kursi. Keberangkatan dan hingga hari ini kursi yang terjual sekitar 74% sehingga sisa kursi keberangkatan adalah 105.103 kursi atau sekitar 25%. Dan memang kami tadi sempat berbincang-bincang kepada para penumpang yang akan mudik kebanyakan mereka akan berkunjung ke wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Hingga saat ini jumlah kumulatif penumpang yang berangkat melalui stasiun Pasar Senen adalah 86.987 penumpang dan juga terdapat 16.033 penumpang yang datang ke Jakarta menggunakan kereta api melalui stasiun Pasar Senen untuk berlibur di Ibu Kota. Dan pemirsa bagi Anda yang akan mudik menggunakan kereta api untuk memperhatikan bagasi Anda karena berat maksimum bagasi adalah 20 kg dan nantinya apabila ada kelebihan bagasi setiap kelasnya akan dikenakan tarif untuk kelas ekonomi 2.000 per kilogramnya kelas bisnis 6.000 per kilogramnya dan kelas eksekutif 10.000 per kilogramnya. Dari Jakarta, Naudi Kusuma, Muhammad Hoyruddin, Rizki Solehuddin, AINews, melaporkan.